Intro Ini diambil, itu diambil, ini diambil, itu diambil, semuanya diambil Dan kita melupakan, satu yang sangat esensial banget, kalau kita ngambil banyakan Apa yang esensialnya, jangan-jangan kita berbicaranya bukan untuk audiens, tapi kita bicaranya untuk kita Supaya dinilai seperti apa gitu, banyak ilmu nyaka, terus istilahnya banyak, terus memberikannya banyak Tapi intinya, tidak mau berasumsi sih, kalau saya lagi kena penyakit yang gatuk-gatuk gitu Tapi tidak ada benang merahnya, saya lagi keluar dari real yang sangat penting Bahwa saya itu, ngomongnya bukan untuk mereka, saya ngomongnya supaya dinilai sayanya seperti apa Dan itu gak boleh banget tuh, kalau udah jadi trainer, terus punya concern, supaya penilaiannya ke aku Bukan kepada audiens kita Gitu bro Rama, pokoknya harus mentoring lagi, kalau denger dari feedback ini Wow, ini lihat, Kang Usman Effendi langsung bilang nih, lumayan nih weekend sprint lagi Asing Gitu brother, ini esensial banget, apalagi kalau ini akan dibawakan ke yang kata babi segmennya teman-teman di PNM gitu Teman-teman pengusaha kecil, pengusaha kecil itu butuh yang sederhana banget, butuh yang bisa langsung digiles gitu ya, langsung digiling, langsung dikunyah gitu dan kerasa efeknya Jangan main di konsep dan konsepnya malah ngeblurkan apa yang seharusnya saya punya untuk membuat tim saya jadi makin jitu gitu Oke, 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 Kang Intinya itu, intinya Mas Rama Ya, ya Baik kita kelihatan bodoh, tapi audiens memperoleh manfaat Daripada kita kelihatan pinter, tapi audiens bingung, sekarat gitu Ya, ya Jadi artinya apa? Artinya tadi yang menambahkan yang Kang Hari sampaikan tadi Boleh jadi istilah-istilah yang disampaikan, boleh jadi tadi cuplikan-cuplikan sana-sini itu memuaskan ego kita Memuaskan kehausan intelektual kita Tapi kalau itu tidak nyampe kepada audiens, sesungguhnya kita itu bukan pemberdaya kan Makanya itu yang perlu ditanamkan di diri kita semua, bukan hanya Mas Rama Karena kadang-kadang kan kita itu malu kalau kelihatan apa ya, tidak cerdas mungkin ya Karena menampilkan sesuatu yang sederhana Tapi kalau kemudian kita selalu ingat bahwa oke pokoknya fokusnya audiens, fokusnya audiens, fokusnya audiens gitu ya Itu gak apa-apa terlihat sederhana, yang penting kemudian mereka bisa menerima, kemudian bisa mengaplikasikan dan kemudian berdampak buat mereka gitu Oke, oke, ya B, makasih banget P Mantul Mantul Oke, dari saya itu sudah selesai pijutnya Aku nambahin satu boleh gak? Aduh, boleh, boleh, boleh banget Boleh banget, semuanya boleh nambahin Mas Rama, aku ingat pas yang kita, yang sama pembicara terakhir itu siapa ya? Aku lupa Itu dikasih tahu kalau untuk yang training online itu engagement sama audiens itu penting banget Jangan kita ngomong terus gitu Karena fokusnya audiens, apalagi pas mereka di rumah aja kita gak tahu tuh mereka beneran lagi denger gak omongan kita atau enggak gitu Itu sebabnya udah ada surveinya kalau gak salah Setiap 10 menit paling gak kita engage Kalau Mas Indra sih nyaranin 20 menit Kalau menurut survei Pak siapa? Pak hari, soalnya dua-dua hari sih itu Bukan hari firman siasih waktu itu yang ngomong, tapi hari yang lainnya Oh hari sebagia Jadi, mungkin kita setiap 10 menit ingetin diri kita buat tanya ke audiens Oke, sampai disini ada yang mau komen? Gimana? Mungkin ada yang, saya boleh tahu responnya itu aja, itu udah Si audiens sudah, yang tadinya dia mungkin lagi ngemil, dia langsung gelagepan, langsung ngasih jempol, pakai apa gitu, itu udah Udah alhamdulillah banget sih Gitu sih, udah, itu aja Thank you Terima kasih Ibu Sisi Sami-sami Oke, yang lain, feedbacknya ini, catatan panjang Saya, Mas Rama Saya gak ada ngasih masukan sih, saya mengucapkan terima kasih Karena kalau saya menyampaikan pasti akan dapat masukan yang sama seperti Kang Rama sekarang Problem saya memang begitu, kadang-kadang bukan apa-apa sih, bukan saya bermaksud pakai bahasa Inggris kadang-kadang Karena saya gak menemu bahasa Indonesia-nya dan mudahnya kayak apa itu gak ketemu Kenapa gak ketemu? Karena waktunya mepet Makanya gak ketemu Jadi biasanya selesainnya itu dapatnya di akhir-akhir Jadi memang itu problem, saya sepakat itu problem dengan kita Jadi, sebenarnya bukan berkeinginan kalau saya pribadi itu Kadang-kadang kalau saya berusaha seperti Mas Rama ya Tidak berusaha, saya sebenarnya ingin kelihatan pinter atau apa gitu ya Menampilkan beberapa istilah dalam bahasa Inggris Tetapi kadang-kadang memang mungkin kita memang belum ketemu benang merahnya Sehingga saya mau mengubah itu menjadi bahasa Indonesia juga ragu-ragu Khawatir nanti itu malah hilang maknanya Ya, kalau itu memaksakan pakai bahasa Inggris, Pak Eko Akhirnya dilempar mic sama UGN Betul, kadang-kadang begitu Makanya saya kemudian beralih belajar itu tadi Belajarkan less Belajar sama Om Panji dong, dok Aduh, kalau itu sudah line, line, line Saya sempat di Taekwondo Tapi begitu ujian gak lulus Aduh, berhenti saya Jadi terima kasih karena saya yakin itu masukan dari Bapak Jamil, Kang Hari itu luar biasa memang harus selalu diingatkan Apalagi kalau posisi kita sangat, sangat apa ya Sangat privilege-nya tinggi misalnya dosen ke mahasiswa, guru ke anak, orang tua ke anak gitu ya Makanya saya belajar banyak kan, saya ngintip-ngintip materinya Mbak Sisi sebenarnya Seperti komunikasi dengan remaja itu yang paling problem kan disitu Apa ya, istilahnya itu sok tahu gitu loh kita kadang-kadang Sebenarnya sih bukan sok tahu ya Tapi menganggap orang lain itu tidak lebih tahu dari kita gitu, kan agak beda ya Kalau sok tahu kan agak sombong, kalau merasa orang lain itu tidak lebih tahu dari kita itu kan Menganggap orang lain itu butuh kita Padahal ya sebenarnya butuh kita menurut kita gitu ya Itu yang mungkin yang di saya gitu Yang mungkin bisa jadi situasi saat ini menjadi pengingat bagi saya juga Terima kasih Oke makasih, makasih Mas Eko InsyaAllah dokter yang tahu aja Oh banyak sekali Wan jangan ketawa-ketawa aja lu Kalau Mas Wandra ini jelas memang jual masker B Dan maskernya laku keras di tempat saya Jadi saya borong terus Oke teman-teman semuanya ada lagi yang mau beri feedback atau di rasa cukup kira-kira Sudah pukul 10 lewat Mas Wandra, satu lagi kali Mas Wandra Karena ini kan disinggung untuk pemilihan judul Tadi siang itu saya diminta untuk ngisi dan Masih satu bulan lagi Dan kita boleh loh nanya Kita berikan dulu kisih-kisihnya kepada Misalkan saya diminta sama Mas Prasitya yang berantai gitu Untuk ngisi di komunitas provokasi Itu kan pinter-pinter orangnya Secara psikologi, secara karir, secara apa Itu sudah Saya lihat itu sudah middle up gitu ya Di intelektualitas, karir, dan lain sebagainya Di indikator quality of life itu saya lihat sudah middle up Dan kita boleh banget untuk nanya Kahari judulnya mau apa Dipikirin dulu sama kita Mas Pras nanti ya habis training Saya minta waktu dulu sejam dua jam untuk memikirkan dulu judulnya Lantas kita berikan kisih-kisih Mas Pras Saya ingin keluar dari high class response Tapi saya ingin bercerita bagaimana membangun modul seperti high class response Apakah itu menarik? Ditanya dulu apakah kira-kira menarik? Menarik itu bukan nanti oleh audiens akan Audiens akan berdecah kagum Enggak Tapi apakah itu akan memberikan solusi Yang dibutuhkan oleh audiens kita gitu Kira-kira nyambung enggak solusinya? Ditanya dulu itunya Terus lagi saya akan berbicara A, B, C, D Yang enak kira-kira judulnya apa ya? Nah kita punya guru keren banget Ada Babe Jamil disini Ada teman-teman banyak asosiat disini Jadi boleh di-sharingkan dulu Sama teman-teman asosiat Apalagi sama Babe Kira-kira judul yang paling ngepas Kalau saya materinya Kurang lebih berbicaranya tentang Kurang A, B, C Kira-kira judul yang paling ngepas apa ya? Jadi bahkan Kita ini Boleh banget Kelihatan Fragile gitu ya Kelihatan Apa ya maksudnya? Kelihatan Kelihatan Memperlihatkan bahwa kita ini lagi butuh sesuatu Bukan memperlihatkan bahwa kita ini lemah Enggak Tapi kita ingin bertanya tentang kebutuhan itu Penting banget Supaya apa? Supaya nge-match memberikan materinya Dan judulnya juga ngepas Dengan isi materinya Gitu Kalau lagi pusing Lagi bingung Jangan biarkan kita terpaku Di dalam kepusingan kita Kebingungan kita Karena kita kurang assessment Sama calon audiens kita Assess aja Ditanya aja Supaya nanti jadinya ada Sesuatu hal yang matching banget Bukan matching tentang judulnya saja Tapi yang paling utama adalah Solusi yang kita kasihin Nge-fit dengan problem yang mereka punya Gitu Mas Wandra Udah liat-liat jam aja Yang tinggi mana sih Lagi nge-match Kalau Lagi nge-match Saya mau dipijit dulu Mau dipijit Asik Ya 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 Masya Allah Feedbacknya luar biasa nih Luar biasa Mantap 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 daging ilmunya hari ini Tadi pagi saya diskusi Dengan pimpinan Pak Penas Ya 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 Minta eposnya Pak Penas minta epos luar biasa ya Ini saya materi untuk menyemangati mereka Terus mereka memberikan judul kepada saya Dan kemudian Apa yang diharapkan setelah materi saya Saya tanya Kalau saya Akhirnya saya dianggap berhasil Kalau apa Tripad channel dianggap berhasil Kalau ini Kalau dianggap berhasil Karena itu Judul yang diberikan kepada saya Kurang pas Gimana kalau kemudian Kita diskusikan judulnya Supaya nanti Undangannya kepada Kepada timnya Bapak itu Itu lebih Lebih mengena gitu Dan mereka datang Atas kebutuhan Karena melihat judul yang menarik itu Setelah kemudian kita diskusikan Akhirnya saya ketemu dengan judul Gimana kalau judulnya ini Nah ini benar Pak Ini yang nendang Ini yang kami butuhkan Oke berarti judulnya Itu ya Sebab kalau judulnya yang diberikan awal itu Itu judul PNS Yang boleh jadi Apa Nggak akan membuat orang lain untuk datang gitu Jadi Menurut saya Kalau kemudian kita diundang Atau apa itu Judul bisa kita diskusikan Judul bisa Kemudian kita komunikasikan Dan yang pas Walaupun Saya nggak tahu yang ngasih judul hari ini siapa Itu mungkin bisa dikomunikasikan juga dengan tepat Supaya kemudian Audien itu harapan hadirnya itu Dapat ilmunya sesuai dengan harapan Memberikan solusi buat audien Bukan hanya sekedar Oh aku diundang untuk Menyampaikan Oh ini acaranya Acara Apa Epos Ya always lah Yang penting menyampaikan kan bukan begitu Kita harus tetap memberikan yang terbaik Yang terbaik Mau epos Mau berbayar Mau acara sharing diantara kita Prinsipnya kita Bagaimana Supaya ini bisa memberikan arti Memberi makna Memberi nilai Buat orang yang mendengar Itu kuncinya Fokus kepada audien Fokus pada audien Fokus pada audien Dan itu adalah Melatih keikhlasan yang luar biasa kan Apa namanya Kalau kemudian Ternyata Jangan sampai gini Wah Trainernya hebat gitu ya Akhirnya mereka kalau berkembang Iyalah saya berkembang Karena trenernya hebat Kan itu secara tidak langsung Membuat mereka tidak berdaya kan Iya Dan kalau kemudian gagal Iyalah gagal Uang trenernya juga gagal Jadi nanti nyalahin kita Membuat orang itu Nge-blame gitu Apa namanya Maka yang terbaik itu Bagaimana peserta training itu Orang-orang yang kita Berdaya gitu Mereka berdaya itu memang Kesadaran diri sendiri Dan mereka juga bertanggung jawab Kalau gagal Tidak nyalahin coachnya Tidak menyalahkan trenernya gitu Memberdayakan orang itu begitu Supaya kemudian Orang yang kita berdayakan Benar-benar berdaya Dia menyadari keberdayaannya Karena kemampuannya Karena resursis yang dia miliki Bukan karena Kehebatan trenernya Bukan karena Kehebatan coachnya Kalau kayak gitu Nanti dia lemah terus Kan kalau Kalau bisa Orang-orang yang kita berdayakan Jauh lebih hebat Dibandingkan kita kan Sehingga dia tidak merasa Saya hebat seperti ini Karena coach saya Karena mentor saya Dia hebat itu ya Atas kesadaran Karena saya resursisnya punya Saya punya kemampuan ini Dan kebetulan Difasilitasi oleh Guru-guru Difasilitasi oleh Trainer yang Capable di bidangnya Itu kira-kira Lantap deh Oke Kang Hari lagi Silahkan Kang Hari Apaan sih Saya yakin semua orang Belajar pada malam hari ini Belajar malam hari ini Karena Bergelimang feedback banget Dan ini Bergelimang feedback itu Artinya apa? Ini beautiful banget Ini keren banget Untuk pembicara pembicara-pembicara selanjutnya Jangan khawatir salah Gak ada yang salah Kita lihat Aduh ini ternyata judul Salah banget Oke lah Itu boleh diambil Kata salah Tapi gak ada yang salah Karena pada akhirnya Malam ini Kita semua kan jadi belajar So please Be genuine of you Nanti ketika Pas Anda kembali Kita akan terima banget Apa adanya itu Dan kita akan saling Nge enrichment Seperti malam hari ini Mas Rama Di enrichment Sama Feedback-feedback Dari teman-teman semuanya Jadi Jangan takut Untuk berbicara Jangan khawatir Untuk dinilai Siapkan aja Yang terbaik Masalah feedback Itu masalah panjuara Gitu Wan Udah Silent Mas Rama Gimana? Cukup? Jadi Kang Hari Ada lagi yang mau disampaikan Terakhir ya Terakhir lagi Mas Hari saya minum Pakai Hidup air borba nih Masya Allah Terima kasih Sultan Mas Rama Mas Rama Saya hanya Mengingatkan aja ya Saya gak tau Mas Rama Tadi menampilkan Slide itu Karena Waktunya yang singkat Itu kan ada yang Tadi Bulet gitu Mengenai Tidak siap Tidak siap Sebaiknya disampaikan Itu Satu per satu Yang bulet-bulet tadi Oh yang di awal-awal tadi ya Dinamika perubahan ya Oh iya Ini hanya mengingatkan aja Karena Itu Kita akhirnya dibaca semua Mas Rama Bicaranya apa Kita fokus kepada tulisan Mungkin tampilannya Satu-satu ya Ini hanya mengingatkan aja Karena Sebetulnya Di feedback-feedback Yang lalu Sudah disampaikan Sehingga Kita hanya fokus Kepada Apa yang ditampilkan Itu aja sih mas Oke oke Thank you Thank you Sangat-sangat Berarti Terima kasih Aki Terima kasih Aki Terima kasih Aki Kan biar lebih sempurna Saya sepakat Saya sepakat Saya masih ingat tuh Sampai sekarang Masukannya Kang Adip Kesanya tuh Pak Eko Kalau mau Apa Pak Print view Apa Menampilkan slide Audiens tuh gak perlu tahu Berapa jumlah slide Sampaian Yo Mas Adip Ya Betul Persiapan itu penting sih Jadi ketika kita Pasen sampling slide tuh ya Gak perlu ngeliatin Scroll-scrollnya Itu cukup mengganggu Satu Kedua Kalau audiens ngeliatin Wih gila Slide-nya 98 Gitu kan Itu Kapan selesainya Iya Audiens itu Sudah merasa Apa namanya Terintimidasi duluan Dan hebatnya Mas Adip tuh ngitung Pak Eko Ini sudah tiga kali Saya lihat Pak Eko Melakukan hal yang sama Oke Mas Yang keempat Saya rupanya Di titeni ya Mengerikan Lagi gak Kenapa gue jadi Moderator ya Cukup Gimana Mas Wanra Kalau aku Silahkan Siap-siap Jualan buku Ya guys Oh iya Oh iya Backgroundnya Tunggu deh Backgroundnya diganti Biar keliatan Bukunya sudah On progress Jalan-jalan Ke tempatnya Teman-teman Ini bukunya Sudah ada Kece banget Jadi silahkan Mulai open PO Yang belum open PO Soalnya ternyata Beberapa belum banyak Yang open PO Terima kasih Yang hari jadi berapa Kan hari Ditutup Besok PO nya ditutup Oh ditutupnya Tanggal 21 Oke Jadi Apa Sampai sekarang sih Masih 70-an Kali ya Tapi belum 70-an itu yang itu Tapi belum ditagi Belum ditagi Penutupan masih Tanggal 21 Nanti Dianatkan lagi Terima kasih Oke terima kasih Teman-teman semuanya Saya Wandra Selaku host Di malam hari ini Undur diri juga Mohon maaf jika ada Hal yang kurang berkenan Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih Semuanya Terima kasih Terima kasih